tetapi disini ternyata akurat juga ya sama gitu kan nah ini di Poco X3 Pro bisa ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini karena ada yang request Bang coba dong aktifkan fitur untuk memeriksa detak jantung di smartphone Xiaomi nah disini saya akan coba tes tempatnya ini ada di Poco X3 Pro kemudian di Poco F3 dan disini nanti kita akan coba di Redmi Note 11 apakah bisa atau tidak gitu ya Nah di sini kita coba lihat dulu ini yang sudah jadi yang sudah bisa ya ini di Poco X3 Pro di Poco X3 Pro bisa teman-teman ini kita aktifkan tetap jantung nih ya tetap jantung langsung aja kita klik Nah jadi disini fitur ini tutupi sepenuhnya flash dengan kamera dengan satu jari katanya itu fungsinya untuk mendeteksi ya tapi enggak tahu juga ini real atau hanya gimmickan doang teman-teman ya Oke kita coba aja nanti bandingkan ya jari saya dan juga yang kiri dan kanan kita coba nanti cek apakah sama atau tidak ya 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 mungkin ini cukup untuk seru-seruan ya Nah di sini kita coba tes aja nih ya saya pakai yang jari telunjuk saya ini langsung aja ke kamera temen-temen ya langsung kamera ya ini kamera tuh kamera utama ya Nah yang ini itu sedang mengukur tuh jadi kita harus nunggu sampai beberapa persen Nah ini ini di Poco X3 Pro bisa ya oke nah seperti ini 7677 BPM ya Nah ini kita coba lihat nanti hasilnya berapa kelihat laporan nah disini kita 76 BPM ya untuk hasilnya jadi normalnya itu memang dari 60-100 lah itu masih dalam batas normal jadi 76 80 90 masih dalam batas normal untuk hatred ya ataupun untuk mengukur detak jantung ini ya ini di Poco X3 Pro bisa kemudian di Poco F3 juga ini bisa temen-temennya ini saya sudah aktifkan juga nih tuh sama disini juga kita harus gunakan kamera ya Nah ini kamera tuh ini sedang mengukur jangan langsung otomatis memproses tuh tuh malah disini lebih dari 100 barusan kan 88 80 dan memang temen-temen ya pastinya ini untuk BPM ataupun heart rate ini enggak selalu sama jadi setiap kali dicoba itu terkadang pasti hasilnya beda-beda cuman yang enggak terlalu jauh gitu ya hasilnya gitu kan kalau misalkan masih normal ya Nah ini 77 tadi 76 tuh jadi disini sama temen-temen ya jadi saya tuh sama di Poco X3 Pro 76 di Poco F3 77 di enggak terlalu bedalah jaraknya gitu kan kecuali kalau misalkan disini 76 disini jadi 120 nah berarti itu ada masalah tetapi disini ternyata akurat juga ya sama gitu kan dari Poco X3 Pro dan juga sih Poco F3 sama gitu kan Nah disini kita akan coba aktifkan di Redmi Note 11 ya caranya sama ya di Poco X3 Pro di Poco F3 itu caranya sama ya seperti itu kita coba disini tes di Redmi Note 11 teman-teman ya Oke nah disini bahan ataupun alat yang perlu teman-teman siapkan itu adalah peluncur aktivitas bisa teman-teman download aja di Playstore langsung kesini ya cari aja peluncur ya peluncur activity ya aktivitas lah yang ini nih eh sorry Oke nah ini nih activity launcher atau peluncur aktivitas sama ya Nah ini teman-teman download ya aplikasinya Nah kalau sudah terdownload teman-teman jangan lupa izin-izinnya semua diaktifkan contoh disini ya oke peluncur aktivitas ini tahan ya tahan seperti ini hold kemudian masuk ke info aplikasi nah disini ini teman-teman cari izin ya perizinan aplikasi Oke nah oke cari lagi disini nah perizinan lainnya perizinan aplikasi harus diizinkan semua kemudian di perizinan lainnya juga harus diizinkan semua nah ini yang X ini harus diizinkan semua teman-teman ya Oke ini juga sama juga sama ya Nah seperti kalau udah hijau semua baru teman-teman disini masuk ke dalam aplikasinya ya ini simple caranya mudah banget kenapa tadi kita harus izinkan nah supaya nanti tuh kita bisa simpan si aplikasinya itu disini nah bisa disimpan di halaman utama ya contoh ini detak jantung nabi biar bisa disimpan disini kalau sudah masuk di sini di bagian peluncur aktivitas teman-teman saja cari disini detak jantung ya nah jadi di Redmi Note 11 juga ini ada detak jantung langsung aja disini teman-teman pilih yang paling atas atau yang bawah ya ini yang bawah aja lah yang ini ya ini buat pintasan buat pintasan Oke disini membuat pintasan aplikasi untuk detak jantung sudah bisa jadi yang bawah ya langsung aja kita ke homescreen coba lihat nah sekarang detak jantung sudah ada disini kita coba tes langsung ya di Redmi Note 11 kita masuk nah disini langsung aja kita mulai nah ukur detak jantung selama pengukuran flash ponsel Anda akan digunakan sebagai sumber cahaya berkelanjutan dan kamera akan mendeteksi perubahan aliran darah Oke uh gambar kemudian akan dianalisis dan detak jantung Anda akan ditentukan berdasarkan pola yang berulang nah ini keterangannya seperti ini teman-teman jadi menurut teman-teman gimana nih ini hanya gimikan saja atau emang bener ya itu kan kalau menurut saya sih gimana ya kalau saya sih ya normal sih normal-normal aja gitu ya memang bener sih seperti itu denyut jantung tadi ya yang ditest di Pocoaver dan juga di Poco X3 Pro memang seperti itu keadaan saya juga sekarang lagi fit enggak ada masalah memang normal gitu kan harusnya sih disini uji cobanya ke orang-orang yang memang memiliki uji gangguan jantung itu kan harusnya uji tesnya gitu kan Apakah hati hasilnya abnormal atau tidak mungkin itu sih cara mengujinya Apakah ini real atau tidak kalau misalkan di orang-orang yang memang mengalami masalah di jantung dan memang hasilnya abnormal Wah berarti ini sensor ataupun untuk ukur detak jantung ini bener-bener real gitu loh teman-teman ya Oke untuk cara menilainya ya Oke langsung aja di sini ini kita coba mulai aja Nah ini kita izinkan ini pas pertama kali pasti akan muncul seperti ini kita izinkan saja aplikasi saat digunakan nah dia akan langsung seperti ini ya tutup sepenuhnya flash dengan kamera dengan satu jari jadi harus ketutup semua ya di si kamera ini ya temen-temen nah ini harus tertutup semua seperti ini nah seperti ini baru nanti ini dia akan menganalisis nih Oke ini kita coba lihat ya ini di Redmi Note 11 apakah lebih dari 80 atau masih di 70-an kalau masih di 70-an ya berarti memang segitu saya ya untuk heart rate nya ataupun detak jantungnya Nah kita coba lihat hasilnya ya Yap 76 dan ini sama ya seperti yang tadi dimana tuh tadi yang di Poco Every atau di Poco X3 Pro ya sama 76 teman-teman di Redmi Note 11 juga ini sama gitu kan Nah jadi gimana menurut teman-teman kalau menurut saya sih ini kemungkinan real ya kemungkinan tapi biar lebih meyakinkan memang sih harusnya ini di uji coba ke orang-orang memang memiliki masalah di jantung gitu kan untuk uji tesnya gitu kan baru kalau misalkan nanti kelihatan abnormal nilainya berarti betul gitu temen-temen ya Oke jadi begitu aja untuk cara mengaktifkan fitur denyut jantung di HP Xiaomi di Redmi bisa di Poco bisa sekelas Redmi Note sebelah-sebelah juga bisa Oke di sini saya kasih dulu beberapa informasi juga teman-teman jadi sebenarnya fitur detak jantung ini tuh harusnya ada di fitur spesial Nah kalau misalkan teman-teman akses ke dalam pengaturan kemudian masuk ke dalam sini ya Nah ke bagian fitur spesial itu harusnya ada di sini cuman HP Xiaomi flagship yang ada fitur tersebut Oke HP Xiaomi flagship itu sudah ada di fitur spesial untuk fitur detak jantung ini jadi di HP HP ya meskipun ini Poco X Poco F3 termasuk flagship tapi enggak kagak ada teman-teman seperti itu ya Oke jadi itu aja mungkin nomornya informasi dan juga tutorial bagaimana cara mengaktifkan fitur detak jantung di HP Xiaomi Oke itu aja dan informasi semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya